Intro Agensi Sonya Jin minta proses syuting film Hollywood Cross diundur Proses syuting film debut Hollywood Sonya Jin bertajuk Cross telah mengalami penundaan. Pada selasa 5 Januari, media lokal melaporkan jika syuting awalnya direncanakan akan dimulai pada April, namun agensi sang aktris cantik meminta penundaan karena lonjakan COVID-19 di Hollywood. Karena keadaan ini, Sonya Jin berada dalam situasi yang sulit. Setelah syuting Cross Landing on You dengan Yoon Bin pada bulan Februari tahun lalu, dia telah dikonfirmasi untuk syuting Cross sebagai pekerjaan berikutnya. Aktris kelahiran tahun 1982 itu bahkan sampai menolak beberapa proyek karena menunggu syuting Cross. Namun setelah menunda syuting, Sonya Jin mendapat cedah lebih dari satu tahun saat dia menunggu untuk syuting film. Sang sutradara tampaknya memiliki kemauan yang kuat untuk memulai produksi film tersebut secepatnya. Karena sutradara tidak memiliki wawonan yang mengambil keputusan langsung untuk film komersial, tidak ada jaminan bahwa syuting akan ditunda hingga September. Sonya Jin diharapkan untuk mempertimbangkan kembali untuk bergabung dalam film yang diproduksi Korea sambil menunggu produksi film Cross. Dikabarkan bahwa dia sedang mempertimbangkan beberapa tawaran proyek yang sebelumnya sudah masuk. Film Cross akan mengusung tema masa depan di negara multiras yang dibagi menjadi dua negara oleh perbatasan. Film ini menceritakan kisah orang-orang yang terperangkap di antara kedua negara ini yang salah satunya kaya dan yang miskin. Menurut laporan itu, Sonya Jin akan memainkan peran Vera, seorang wanita tangguh yang tinggal di dekat perbatasan di negara miskin. Setelah suaminya meninggal selama upaya untuk melarikan diri melintasi perbatasan, Vera sendirian membesarkan putranya sebagai ibu tunggal. Sedangkan Sam Worthington dikabarkan akan memerankan seorang pria yang tinggal di negara kaya. Aktor ganteng itu sudah punya banyak film hits di antaranya Avatar dan seri Glass of the Titans. Sementara itu, Lee Soon-gyun aktor perasa juga dikabarkan ikut membintangi Cross. Bagi yang penasaran dengan film ini, nantikan terus informasi terbarunya di sini.